Pada tahun 2019, ditemukan wabah baru dinamakan 2019 novel coronavirus. Awalnya, dinamakan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2, karena secara genetik tetap berhubungan dengan wabah SARS pada tahun 2003. Virus ini sama-sama menyerang saluran pernafasan manusia yang memicu penyakit pneumonia. Walaupun begitu, virus ini tetap berbeda, oleh karena itu muncul nama baru yaitu COVID-19. WHO meresmikan nama COVID-19 atau Coronavirus Disease pada tahun 2020. COVID-19 adalah nama penyakit punya, sedangkan corona adalah virusnya. Lalu, apa yang terjadi? Wabah ini muncul pertama kali di Cina, kota Wuhan. Hingga kota Wuhan menutup wilayahnya, tetapi tetap saja banyak kasus yang muncul di luar kota Wuhan dan hampir ke seluruh dunia sampai ke Indonesia. Jadi, bagaimana cara menyebarnya? Virus ini menyebar dari manusia yang terinfeksi ke manusia lainnya yang berjarak sekitar 1 meter, melalui tetesan yang dikeluarkan saat bersin ataupun batuk. Tetesan ini dapat dengan mudah masuk ke tubuh melalui hidung dan mulut. Penyebarannya melalui benda juga bisa terjadi. Penyebaran ini terjadi ketika kita memegang benda yang terkontaminasi virus tersebut. Sampai saat ini, vaksin untuk wabah COVID-19 belum ditemukan. Mengenali gejala awal COVID-19 Infeksi dari coronavirus terjadi pada saluran pernafasan manusia, yaitu di bagian berongkus. Hal ini menyebabkan terjadinya penyakit pneumonia dan bronchitis. Jika infeksi terus terjadi, dapat menyebabkan komplikasi. Apalagi dengan orang memiliki riwayat gagal jantung, hati, ginjal, dan sistem imunisasi yang tidak kuat. Gejala awal dari wabah ini serupa dengan gejala penderita penyakit flu, yaitu Merasa tidak enak badan, lemas, letih, dan lesu, sakit kepala, batuk kering, dan sakit tenggorokan. Jika terjadi infeksi terus-menerus, maka gejala yang akan dialami adalah Nyari di dada, sesak nafas, demam yang tinggi. Lalu, pencegahan apa yang harus kita lakukan? Seperti kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ada beberapa tips untuk mencegah penyebaran wabah ini yang harus dilakukan. Satu, isolasi diri sendiri. Lebih baik untuk tetap di rumah untuk menjaga diri sendiri dan orang lain. Dengan begitu, kita meminimalisir tingkat penyebaran yang terjadi. Dua, jaga kebersihan dengan mencuci tangan dan membersihkan lingkungan sekitar rumah. Tiga, jaga kesehatan dengan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Hal ini bertujuan untuk memperkuat sistem imunisasi di dalam tubuh. Empat, tutup mulut dan hidung ketika habis bersin atau bantuk. Lima, jika gejala awal mulai dirasakan, ada baiknya untuk benar-benar istirahat dan jauhi kontak dengan orang lain. Jangan lakukan. Satu, pergi keluar rumah kecuali ada hal yang sangat penting untuk dilakukan. Dua, hindari keramaian untuk mencegah adanya kontak fisik dengan orang yang terkontaminasi. Tiga, jangan langsung memegang hidung, mulut, dan mata. Ada baiknya cuci tangan terlebih dahulu, karena virus ini dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh kita ketika ada celah. Jadi, jangan menganggap remeh situasi ini karena virus ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Mitos dan fakta Mitos dan fakta yang harus diketahui Satu, mitosnya memakai hand sanitizer terlalu sering untuk mencegah virus corona dan menggantikan fungsi cuci tangan. Akan tetapi, faktanya, hand sanitizer dapat membahayakan kesehatan ketika dipakai berlebihan. Di dalam hand sanitizer terdapat kandungan triclosan yang dapat menyebabkan tubuh membuat perlawanan terhadap antibiotik, memberi dampak negatif terhadap sistem hormon tubuh dan sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh lebih rentan terhadap alergi, racun kimia, dan patogen cat lainnya. Hand sanitizer juga dapat menyebabkan iritasi pada kulit karena kandungan alkoholnya cenderung menghilangkan protein esensial alami pada kulit. Dua, mitosnya penyebaran virus ini dapat dilakukan melalui udara. Akan tetapi, faktanya, sampai sekarang hal ini masih menjadi perdebatan, mengingat virus ini tidak dapat bertahan hidup lama di udara bebas tanpa adanya inang. Kesimpulannya, jangan khawatir walaupun wabah ini terdengar mengerikan dan belum ada vaksin yang ditemukan. Banyak hal bisa kita lakukan untuk mencegahnya. Jangan lupa mengkonsumsi vitamin dari buah-buahan dan sayuran karena akan membantu sistem kekebalan tubuh kita menjadi kuat. Dengan saling menjaga, pasti kita bisa melewati ini. Deka Feu Sakti lawan COVID-19